Yang terhormat, Bapak Dr. Berjani Subianto, MPD, Direktur Sekolah Penanggungan. Yang terhormat, Bapak Sabri S.R.I.H., Kepala BDPP LBP Bisi dan Kepala Wisana. Yang terhormat, Bapak Dr. Gantot Hari Priyo Birianto, Koordinator Siaweo Sintar. Yang terhormat, Ibu Dr. Ibrawati, Gretus Yamiokiteks in Science. Yang terhormat, Bapak Resa Abad S.T.M.T.B.S.B. Kepala PGJ Politeknik dan Kronikaan di Surabaya. Yang terhormat, Bapak Ibu Dinyurul Isar S.P.I.M.S.B. Dekan F.P.I.K.A. Universitas Pajajaran. Yang terhormat, Bapak Ibu Kabupaten S.N.A., S.N.K. dan DTK Dinas Pendidikan Profesi. Yang terhormat, Bapak Ibu Kabupaten S.P.I.M.T.B. Yang terhormat, Bapak Muhammad Widianto F.D. Koordinator Bidang Pendidikan dan Penjagaan Buku Kedidik Torat S.N.K. Yang terhormat, Bapak Ibu Tim Direktat Setelah Pendidikan, Bapak Ibu Tim BDBB dan BDB Business dan Pariwisata, Bapak Ibu Tim Siamio, Bapak Ibu Seluruh Peserta Kediatan. Kuji dan syukur waktu kita pandangkan pada 3 menua masa. Atas karungan dan h standingnya, kita dapat berkumpul dan terpenuh pada hari masa. 30 November 2021, pada acara, dia berkenalkan pameran dan workshop hasil karya dan staf-up bisnis siswa SFR tim 2 U10. Kita program SPW ini adalah satu program yang kita kembangkan di Asia Tenggara sejak 2018, kemudian dengan program C-Creative Camp, kemudian kita kembangkan terus-terus. Dan di SMK itu dikembangkan menjadi yang namanya sekolah pencetakbihara usaha, di mana siami bekerja sama dengan kira-kira SMK sejak 2018, dan terus berkembang sampai angkatan kelima, kemudian disini kita coba terus evaluasi dan kita coba kembangkan bersama program pertama yang kaitannya dengan SMK mereka. Kopi bisa ditayangkan yang punya tadi, jadi saya cuma mengambil beberapa intinya, apa sih yang akan kita siapkan di dalam, yang akan datang. Jadi, key performance indicator sekarang itu mulai menjadi satu pemikiran yang kita tembakan, apa sih yang harus kita siapkan? Nah, memang disini adalah SMK-PK, pusat kumpulan Anda semuanya adalah SMK yang terpilih yang terbaik dari program KKG-SPW. Nah, kemudian terus kembangkan terjadir. Terus, apa sih kumpulannya? Institusi Anda, apakah kita siapkan bersama? Jadi, ini yang saya harus ingatkan, kemudian Bapak Ibu Pak Sekolah, atau Bapak Ibu Kapit, dan Bapak Dinas. Pokoknya, sekolah itu cuma ada empat, satu kemandirian yang melalui program KKG, kemudian kembangan dari SPW, jadi seberapa banyak anak yang mandiri. Kemudian juga seberapa banyak yang terserah di dalam sebuah bidangnya itu. Dan berapa yang meneruskan, yang terakhir ini, mengandur. Pasti ada 20, 30, 40, 40, 60 persen mengandur. Ini yang kita harus tidak akan di atas. Kemandirian, kemudian tetap serata, kuliah. Tapi kuliah yang in line dengan lokasi yang mengerakkan ekonomi di masing-masing daerah. Ini yang sudah kita coba turun ke atas sana. Terus, nah, dengan projek, dengan berhitung yang baru, namanya kan jadi langsung kehatian dan kewirausahaan. Ternyata projek kehatian dan kewirausahaan. Nah, kemudian juga, dengan kedua adalah adhitung, apapun judusannya, adhitung yang harus kita terus tumpahkan. Nah, ini tidak bisa dikembangkan sehari atau dua hari. Ini terus-menerus, begini ya. Jadi, kewirausahaan adalah salah satu bagaimana kita menemukan begitu. Kemudian, juga skill yang di depan. Nanti, di dalam diskusi siang hari, kita akan coba mengambilkan skill-skill apa yang bisa kita depan bersama. Kemudian, juga KKSI dengan grup musuh yang berbincang itu banyak skill 4.0 yang harus kita masukkan pelan ke tahap pada sistem kita, maupun pada anak-anak kita di daerah di SMK, maupun yang lain. Kemudian juga, kita harus aktif terus kekembangannya. Next month. Nah, berikutnya. Nah, rakat, bisa berikutnya. Nah, ini kuncinya, kita harus berusaha. Dinas, pahala sekolah, portos direktur, ada berusaha turut. Kulikrum apa, komunitas siapa yang harus kita siapkan dalam pengembangan yang akan datang. Dan, sasaran per semester, berapa yang harus kita siapkan. Karena, anak-anak itu, dalam tiara yang ada di tangan kita, yang harus kita temukan, kita rasa kita blow up untuk menjadi suatu yang bersinah. Tapi, untuk yang kemanirian. Dan, seberapa jawab? Kebebasan, aluni, dan kita siapkan. Next month. Nah, kemudian, kita coba yang baru. Apa, sebagian udah tahu. Bahwa nilai PKN untuk PKK maksimal 75. Tapi, pulangan 75. Tapi, kalau kita dapat konsepnya, apakah 100 ribu, 200 ribu, itu di-breward. Ini yang terus kita coba download. Soalnya, kita bisa menemukan media-media. Tadi yang Jawa Barat, Pak Igi, Pak Igi, itu yang menunjukkan apa yang bisa berkembang bersama Bu Anu. Itu untuk sekitar deklok. Yang bisa kita tularkan, ukurannya jelas. Ini dalam kembang. Dan... Terima kasih. Bapak, Ibu, Kepala Dinas, Kepala Bedang, Kepala Dinas Pendidikan, dari berbagai konvensi. Bapak, Ibu, Kepala Sankar, dan khususnya siswa Sankar yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Bapak, pertama-tama, Alhamdulillah, puji dan sukur. Kami dari sekis, mengucapkan terima kasih atas undangan untuk berpartisipasi di dalam kegiatan workshop dan pameran hasil karya dan startup bisnis siswa Sankar tahun 2021. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat atas saudara-saudaranya pameran ini. Kami sangat bangga bisa berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Ibu dan Bapak, siapa kita yang disayang merupakan salah satu senter di Indonesia yang memiliki fungsi untuk menyiapkan program-program yang kerempuan dan berkualitas dalam pembangunan pendidik dan terhadap pendidikan di bidang selanjutnya dari senter negara, kemudian juga melaksanakan pemertian dan pembangunan di bidang selanjutnya, menjalin pembangunan dan untuk berbagi dan berbagi sumber daya untuk menentu stabilitas senter. Dan kami sampai saat ini memiliki program-program hubungan yang terhadap untuk inovasi di dalam pembelajaran IPA dengan mengadopsi kolesterol abad 21 yang akan mengisung sampai saat ini yang terkembangkan adalah pembelajaran pembangunan yang memiliki engineering pembangunan atau STEM yang memiliki komunitas yang terhadap ini dan insya Allah kami pun akan menunjukkan perubahan yang terkari dengan pendidikan para kualitas yang terhadapkan kebanyakan itu. Dibudian Bapak, di dalam untuk program kebetulan kita Merdekaan Belajar Saya Merdekaan Belajar Saya Merdekaan Belajar Saya Merdekaan Belajar juga memiliki kegiatan-kegiatan atau program-program untuk penguatan untuk menilai evokasi dan di dalam apa yang kita remati masyafi malah lebih besar keberlangganan dan kejadian untuk kebanyakan evokasi maksudnya untuk disepai istri dan hari bisa Allah kita remati kebanyakan ini juga juga karena terkali-kali yang terkali-kali yang terkali-kali berkali-kali yang berkali-kali yang merahkili dari SMA yang hari ini sedang terkali-kali dalam kebanyakan tangga berkali-kali Bapak Ibu sekalian baik dari perwakilan industri dari CNU senter dari dinas pendidikan Kepala BN PN BN 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 dari SMK, Guru Pindahusaha, dan bagaimana sekalian yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu per satu, dan mungkin sama lagi bagaimana sekalian semangat untuk bekerja kita semua. Bagaimana sekalian yang kita mandi, pertama-tama karena kita mandiakan uji dan suhu baru agar kawasan dan rata alam, karena perekaman agar yang dijalankan, dan kita semua dapat bertemu di hari besar ini dalam menangkan kita untuk mengikuti acara-acara yang membaca-cara yang membaca-cara. Baksa-baksa setelah menangkut seluar, di mana diikuti juga ke pameran, ke pameran yang seharusnya memang dari SMK. Pada sekalian, terpaksa pertanyaan permohonan maaf Bapak Dirjen Medikan Vokasi, Bapak Dirjen Medikan Vokasi, Bapak Dirjen Medikan Vokasi, beliau tidak bisa hadir di tengantikan kita semua, karena hari ini ada acara yang sangat penting dengan Bapak Menteri, termasuk juga dengan Bapak Rubut, Ekomah Ves, terkait dengan bangga kuatnya di Indonesia, yaitu harapan kita, mana kita galungkan produk angkangsa daripada produk luar lebih. Jadi kalau hari ini ada pameran produk angkangsa-ngkangsa, agak tak begitu bagian dari produk kampanye Banda Buatan ini. Tepuk tangan ke-papak. Pada musya yang berhormati, pendidikan vokasi ini sebetulnya mendudih anak-anak kita supaya bisa bapak, bukan mendudih anak kita sudah belajar apa. Artinya, setiap tembaga pendidikan vokasi harus menghambarkan anak-anak kita punya kompetensi, baik untuk bekerja atau berminat usaha untuk masa depan yang lebih baik. Pertanyaan itu, kalimat kompetensi itu adalah kemampuan yang dimiliki anak-anak untuk bekerja di bidangnya. Oleh sebab itu, setiap satuan pendidikan vokasi harus lebih banyak praktek dari wadah ke-papak. Tahu tak? Sehingga tidak mungkin bapak sekalian bisa menghadirkan pameran hasil cari anak, kalau anak-anak tidak hanya diperkali dengan pemeriksaan-pemeriksaan. Diperkali dengan keterampilan yang sesungguhnya dengan kebutuhan industri maupun kebutuhan masing-masing. Oleh sebab itu, sekolah menengah kejuruan sekarang diharapkan menjadi sekolah pemeriksaan pusat pemula, dibawah kedai Pak Biggi. Dia ini saking memikirkan SMPK sampai meninggalkan dunia itu. Betul-betul, luar biasa memikirkan sepulah pemeriksaan. Dulunya saya biasa setahun, dua tahun yang lalu itu masih dikerjemur. Sekarang sudah putih dan belajar lagi saya. Dua bulan menjadi PRT Direktur SMPK, waduh, anjingnya. Artinya apa? Tidak gampang untuk meningkatkan SMPK seperti yang kita inginkan-inginkan. Lulusannya memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri atau dunia kerja. Dan banyak yang terserah di dunia kerja. Itu tidak gampang, waduh saya. Kalau lihat, kata mungkin yang apa? Make set di kepala sekolah. Jangan kerja kepala sekolahnya. Karena kepala sekolahnya, benar-benar orang-orang yang memiliki mindset intervenasi. Tidak puas dengan ada capai. Ini selalu menjumpai. Menintegrasikan semua sumber daya yang ada. Dia juga selalu membuat sesuatu yang mempunyai nilai inovasi. Selalu mengejar hal-hal yang sifatnya pembaruan. Saya yakin SMPK itu menjadi SMPK. Walaupun tidak mendapatkan bantuan. Itu begini. Mana orang sekarang dibalik. Yang penting dapat bantuan. Ini silahkan ya kalian. Nah, jangan sampai tertawa. Nanti profil sekarang jadi pucak, betul. Manakala dapat bantuan. Bantu tidak bisa menunjukkan perubahan. Jadi SMPK ini harus. Yang menilai peribahan kita. Yang menilai yang berkuasa. Kan? Jangan manggap tidak ada nilai. Dan pihak selalu menilai lapinan saya kita. Suatu saat kalau kita meninggal di Bani. Oleh Kau. Anda janji membuat SMPK saja jadinya kaya apa? Kita ayo berubah mulai sekali. Nah. Pertanyaan sekalian. SMPK bukan sekedar SMPK yang memiliki nilai tambah saja. Tolong ukurnya adalah in-out dan total. Tapi nilai input prosesnya menjadi tolong pun juga tapi tidak bisa besar. Contohnya sekalian yang diharapkan kerjasama dengan industri. Regulum yang ditanggungkan industri. Ada yang namanya struktur pendidik narasumber dari industri. Saya diberikan. Yang ketiga ada selik terkait dengan salam pasangan. Saya yakin kalau ada yang bisa selik, itu yang bagus. Yang ketiga, permadangan dengan industri. Yang ketiga, keempat kelima yang. Dilatihkan juga ke sekalian melalui kevaluasi teknologi. Update teknologi dari teknologi untuk kepalanya tertutup. Dan, Bapak Sekalian, diharapkan peningkatan lulusan dari SMPK pada dunia kerjaan. Boleh kami dulu. Pertama kali, satu-satunya keinginan vokasi keusahaan desa-sempaal. Kalau ini bagus, ada keatauan untuk yang berkau. Pertama kali harus punya kerjasama. Katakan tadi. Saya sepuluhnya siapa? Dunia kerja. Siapa dunia kerja itu? Ini yang berkata. Dunia kerja bukan hanya pada industri. Tapi ini yang paling utama dekat dunia kerjaan. Dunia kerjaan ada baharu dendam BNHM. Dan usaha mikro, kecil dan menenang. Untuk menitik, anak-anak bisa bekerja usaha. Mau usah kesentan. Bukan hanya menitik orang-orang ini bisa bekerja di industri. Tapi juga bisa bekerja usaha. Bukan hanya ada anak-anak, apalagi jangan lupa sekarang. COVID-19. Banyak dunia kerja sudah sedikit. Gara-gara dalam dunia kerja masalahnya turut. Sehingga banyak hasil-hasil yang berjumpa industri. Ya kan, kejualannya sudah mulai kembali. Jadi, sehingga melihat sekarang adalah pendidik anak-anak yang tidak usaha di industri. WNHM kerjasama. Kerjasama lah juga, Bapak-Ibu sekalian. Dengan namun terbaikkan. Yang dimana perbakan itu punya unit kerja namanya pembinaan UMKM. Jangan kandang-kandang pakar. Nah, perlu juga kerjasama pakar. Mentor-mentor alih-alih pakar-pakar tidak tidak usaha. Saya tidak usah, ya. Banyak buru-buru tidak usaha, tapi tidak pernah buru-buru tidak usaha. Ibaratnya, buru-buru tidak usaha. Akhirnya, yang mencoba adalah teori dilalu. Ini yang boleh menjadi guru. Tapi, alhamdulillah, sebagian para mentor-mentor, alam-alam yang orang biasa. Yang memang dia orang yang berkecimpung di bidang yang lalu. Itu yang pertama kesacauan yang dilakukan. Jangan kaget, jangan sekalang. Ini iyalah, kalau kita juga tahu. Perusahaan budaya terbesar di dunia, eh, iyalah ya, terbesar di dunia, yang punya budaya satu bu. Kan? Gojek sebagai perusahaan terbesar ojek, yang punya ojek sepeda-peda satu bu. Dan, lancar dan perusahaan berbagai peralatan, dia ada pencetongan bursa. Punya, aku kerja sama. Walaupun, datunya modal, dia ini membuat aplikasi, tapi dihidupan dari bagian yang memproduksi. Makanya, saya, pertama, kerjasama nomor satu, bukan dalam setiap penerbangan negara-negara, saya melihat, daripada saya kemarin punya waktu, jalan-jalan beberapa SMK di Jawa Pembangunan Jawa, banyak juga yang SMK melupakan kerjasama. Sehingga anak-anak ingin melendu ke rekomunisi yang ada di sekolah itu sendiri, lulusan yang banyak yang tidak bisa. Terasuk, hati betul, ya. Kerja, kinerja SMK nanti salah satunya akan dimiliki oleh seberapa besar umusannya itu bisa bekerja, seberapa besar umusannya bisa berbilang usaha, 5 tujuh. Dan inilah yang dia berkata. seberapa besar umusannya, SMK nanti salah satunya, setahun menurut step 500-an. Dalam satu tahun berjalan, itu dilakukan penelusuran penelusuran. Dengan penelusuran dari 500-an itu yang sudah bekerja, bangat ini. Yang bekerja sebulan, seminggu, dianggap bekerja. yang ditubah, dianggap bekerja. Ini yang sudah memulai merintas usaha negara. Ditambah ke satu, berapa yang memanjikan dalam perguruan negara. Tidak? Itu-tidak. Kalau 500-an itu yang berharga, 100-an itu yang mempunyai 300-an. Maka Bapak Ibu saya, kinerjanya berharga 20%. Bapak Ibu saya, Bapak Ibu saya, dianggap bekerja. Ini yang terutama dengan kriteriannya. Ini yang terutama, kerjasama. Sangat membicarakan sukses, selain kerjasama yang kedua dan kerjasama yang kedua, harus fokus kepada ombut dan perut. Dua hal yang terutama. Pertama, apakah pusat Anda sudah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja lho? Jangan sampai dunia kerja, parahnya ke utara, berperja ke sana. Tidak ada titik-titik. Ini bagian dari kerjasama tadi. Lulusannya, harus sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dan mesra, ini orang-orang yang tetap serang. Berkerja, berkerja. Yang kedua, setiap satu pendidikan di hantai, bagi saya, punya pejabat kering, yang memproduksi barang kejasa, oke, sekarang dibatuhkan SMP yang memproduksi barang kejasa. Pertanyaan dari kita, apakah produk, apakah produk kejasa tersebut sudah dirilisasi itu? Jangan sekedar membuat sesuatu masuknya di abadolio saja. di perpustakaan di sekolah, hanya untuk kamil. Sekarang jawabannya ada, abunya sesuai kebutuhan pasar atau energi, harusnya kita menerjakan produk-produk yang energi. Atau kita mengproduk sesuai kebutuhan pasar. Jadi produk kita harus dirilisasi ke pasar. Ini tanya Pak Budi, semuanya, kan ini Pak Budi ya. Yang meter itu, kan sudah, kalau yang dikatakan, yang dikatakan, kalau kita hanya menurut dan tak bisa diayakan, mandir di sekolahan, itu handir nilai terkecil. Yang diharapkan adalah produk tidak bisa diilisasi ke pasar. Anda memproduk, membuat makanan. karena sekolahnya, sebesar kodak membuat kodak, tapi produk-kodaknya itu, dikirimkan untuk berbagai toko, laris manis, itu namanya kodak dan kodaknya jalan. Untuk produk kodak yang luar biasa dari anak-anak, kodaknya, dijual laris manis. tapi jangan dibalik. Produknya banyak, dijual, tidak ada satu, kan yang laku. Dan jangan mengedukasinya. Anda menitik anak-anak, gimana-anak-anak berproduk, jangan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kualitasnya, kualitas buru. Output itu, kalau saya lihat, jangan menurut saya buru. Hasilnya, luar sudah luluh. Itu output. namanya merupakan lagi, untuk dengan enak, tapi kalau bukan, jangan menilai masyarakat, customer. Perancar kita yang menilai, tapi DND yang menilai adalah customer. Bisa jadi, oleh dulu nilai sehingga 400. Tapi begitu diiriminisasi ke pasar, bagi saya, tidak masyarakat. Iya kan? keinginan masyarakat, keinginan customer, tanda customer, berbeda dengan tanda buru. Ini yang harus dikirkan oleh sebuah jatuh, produk-produk kita, harus bisa diiminisasi. Apapun bentuknya. Karena kalau tidak mau, produk kita itu, tidak bisa dimakan sendiri, tidak bisa digunakan sendiri, pasti akan digunakan, tidak boleh masyarakat. Cara menggunakan tanda buru saja. Tanda buru, mau tidak buru, kalau tanda masyarakat, waktu-waktu tidak lalu. Untung atau, tidak diberikan dengan baik sekalian. yang kedua, yang ketiga, yang ketiga, sekarang, satuan milikan dan ulas semua, sif, terhadap cok tembangan jatuh. Kita sekarang, sudah masuk ke pandangan revolusi, di tivo-voi itu. Tantangan kita, kecepatan ketiga, yang bertambah digitalisasi. Atau hampir semua, hampir sebagian besar, kebutuhan aktifitas, kegiatan kita sudah diambil awet oleh digital. Tadi, itu memberikan pampahan, lewat, apa yang pentas. Bapak, Ibu, sekalian saya hati, sejumlah ini, handphone-nya lebih dari orang yang sejumlah, kemampuan ini. Ada yang dua, punya dua, pakai nanti yang ketiga, satu untuk kerjaan, dua untuk suami, tiga untuk, seperti ini. Baik, sekarang, dengan digitalisasi. Nanti yang paling bahagia, dari ini, maka apa bahagia? Bayangin, di BPU, di dalam pakekerjaan di sini, bisa mengendalikan diri, anak isteri datang suami, sudah tidak akan gunung makannya, pesen gopun, sosek, dari apa? Itu tapi saya sehat. Ibu-ibu pulang capek, mau uji, nggak mau, jangan lain, bukan saja, bukli datang membersihkan sosek. Ibu-ibu capek, bersepak, datang tinggal tiduran, ada uji. jauh, jauh, pakai panel meter, Bapak, gimana aku, cekendali. Jangan baik-baik, ibu sekarang, bertanggendali, nanti yang dikendalisasi. Ini satu, kalau anak-anak tidak, tidak dikenalkan, yang dikendalisasi, besok akan hidup di jaman kembali. Dan kedua, otomatisasi, pasangan kita. Aku aku kasih, ayah-ayah ini, kalau sekalian, mau bayar, apapun, setiap hari, nggak perlu ngebar, cukup, oke, oke, otomatis. Kan? Kak Sofi, mau tau, nggak perlu buat sekalian, kan? Pak, luar, langsung, grep, otomatisasi. Di luar negi, Pak, kan aja di luar negi. Kalau saya negi, belum jalan. Kan negi, ada pesan, botak, nggak perlu lagi, menunggui, asesioni. Begitu ada pesan, di apinya, dikasih nomor, paham, datang, tuh, cekin, dong. Anda membawa siapapun, terpengarang, kalau CCTV, kenapa? Maksudnya, si paham, gitu, istri, itu, itu, matisasi, Pak. Sebenar macam, yang akan, buah disitu, termasuk, mungkin, Pak, terkasih keluar, mobil, 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 yang ini sudah dipakai, sobek. Hingga masuk, setel, di setel, di bali, itu yang, yang, heriworter, asih heriworter itu, berdua, setel, otomatisasi. dan itu lebih banyak produk-produk yang ketiga yang ketiga yang itu otak buah ini otak buah di mana musik itu sudah memiliki kemampuan untuk bersikir rokok-rokok kemampuan untuk bersikir di luar negeri sudah terdekat rokok bisa bergantung rokok bisa mengajikan jokter rokok bisa berbeda atau berkongsi diskusi saya juga juga diberi akutisian di situasi di luar negeri nanti banyak pekerjaan yang hilang dan aku perlu pekerjaan banyak ini betul ya pekerjaan yang pakai sebelahnya kita berarti apa yuk aku kecil jajahin aku tekan pos sekarang makan dan aku tekan biar ke ceritaan pos untuk bergerak sepuluh lima pelatang lagi mobil-mobil tensi seolah hilang sekali jadi mobil listrik saya kemarin membaca mobil listrik dari-dari Cina terbaru ya teman 95 juta Anda membeli mobil manual A0 sejati 500 ya mungkin ke depan sepuluh lima pelatang lagi orang-orang lagi mobil listrik artinya mobil-mobil manual bilang uang bensin bilang apa namanya bengar-bengar bilang bengar 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 ini yang saya ambil pikir yang betul ditambahkan sekarang perancang balik ibu di negara Jepang Belanda Jerman kemarin bengar 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 sudah banyak orang yang senang membeli boneka dari padang punya istri betul gak? 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 bengar Nah ini nampok, nah ini nampok. Baiklah ini Pak Cici ini kan nampok. Baiklah berdasarkan nampok. Itu enggak bisa lihat. Kemarin baca di hati, baca pita, seorang perempuan Iblis pita dengan dunia. Tidak ya. Tantinya apa saya lihat? Segena sesuatu sekata sudah maksudnya di dalam lingkaran digitalisasi, otomatisasi, dan artificial intelligence. Yakin yang terjadi lima, sepuluh, lima belas tahun, yang misalkan berubah, dunia berubah. Dan anak-anak kita baru tidak dikenalkan dengan digitalisasi, otomatisasi, artificial intelligence. Lima belas tahun yang dipilih pekerjaan, tapi tidak memiliki pengatauan, pengalaman lain seluruh, seluruh, selain tasking. Itulah yang penting. Tolong. Keseluruhan, 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 harus memikulkan pelajaran. Dan lakukan pertama-tama, jangan sampai seorang umumnya juruan masih menggunakan ekologis. Gunakan digitalis. Sama saya lihat Pak Tadok, Pak Riji di SMP. Papan penggunaannya lebar, itu hanya mengumpulkan nilai, jatah, teluk. Pak Tidak, Pak Tidak, Pak Tidak, Pak Tidak, Pak Tidak, Pak Tidak, Pak Tidak. Cancat Bersambung, Pekatan Bersambung dan Pak Tidak. . . . Terima kasih.